XRP mungkin sedang bersiap untuk comeback besar. SEC baru-baru ini mengurangi denda Ripple dari 2 miliar dolar menjadi 102,6 juta dolar, dan CEO Ripple, Brett Garlinghouse, optimis tentang prospek masa depan ETF XRP. Selama seminggu terakhir, harga XRP naik sebesar 1,7 persen, termasuk peningkatan 0,1 persen dalam 24 jam terakhir. Keputusan SEC untuk menghentikan penyelidikannya terhadap Ethereum telah memicu rumor tentang kemungkinan persetujuan ETF Ethereum yang menyebabkan spekulasi bahwa ETF XRP mungkin akan mengikuti. XRP telah berada dalam tren naik sejak Juni 2022. Namun, volatilitas Bitcoin baru-baru ini mengganggu tren ini, menyebabkan XRP membentuk titik rendah baru. Saat ini, XRP diperdagangkan dalam rentang sempit dan menargetkan 0,55 dolar untuk kembali ke tren naik. Aksi harga XRP berada di bawah rata-rata pergerakan sederhana, SMA, 50 hari dan 200 hari, yang biasanya merupakan sinyal beris. Saat ini, harga berada di batas bawah rentang ini menunjukkan posisi berbahaya untuk aset tersebut. Indeks kekuatan relatif, RSI 14, pada grafik harian berada di 45. Sejak Maret, RSI kesulitan melewati angka 57, mencerminkan beberapa kelemahan. Namun, jika bull mendapatkan kekuatan, ada potensi untuk rally harga yang signifikan, karena RSI masih memiliki ruang untuk bergerak lebih tinggi. Jika bull berhasil mengalahkan bear, XRP bisa melonjak 14% menjadi 0,55 dolar yang sejajar dengan batas atas rentang ini. Level ini mungkin memberikan resistensi, Tetapi jika terlampaui, pergerakan lebih lanjut ke 0,74 dolar adalah mungkin, dengan hambatan potensial di sekitar 0,61 dolar dan 0,65 dolar. Sebaliknya, XRP mungkin menemukan dukungan di sekitar 0,43 dan 0,38 dolar. Selama fase konsolidasi ini, PAUS telah mentransfer lebih dari 52 juta XRP ke bursa terpusat yang mengindikasikan potensi tekanan jual di masa depan. Meskipun harga tertinggal, komunitas XRP tetap optimis tentang pembalikan dalam waktu dekat. Pada 14 Juni, setelah persetujuan Ethereum ETFs-194B, Garlinghouse membahas kemungkinan ETF XRP di Fox Business. Selain itu, setelah penyelesaian kasus pengadilan SEC Terraform Labs, Ripple Laes menulis surat kepada pengadilan, membandingkan ukuran denda mereka. Akibatnya, SEC setuju untuk mengurangi denda Ripple dari 2 miliar dolar menjadi 102,6 juta dolar, menyebabkan komunitas XRP berspekulasi bahwa penyelesaian mungkin akan segera datang. Kemungkinan pertama TF XRP tidaklah mustahil. Meskipun ada kasus pengadilan yang sedang berlangsung, seperti yang ditunjukkan oleh situasi Ethereum, penyelesaian bisa datang dengan cepat, yang berpotensi menyebabkan pembalikan harga yang signifikan untuk XRP. Jadi seperti itu update kali ini. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.